Halo, selamat datang di video bahasa inggris kelas 12 akuntansi dan pemasaran Baiklah materi kita pada pagi hari ini adalah Countable and uncountable noun Yaitu kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung Pada umumnya yang seperti kita ketahui Yang masuk ke dalam countable noun atau kata benda yang bisa dihitung adalah seperti jumlah orang dan jumlah uang Sedangkan yang masuk ke dalam uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung Seperti pasir, air, dan rambut itu masuk ke dalam uncountable noun kata benda yang tidak bisa dihitung Nah, pada materi yang kita akan bahas seperti ini Yang masuk ke dalam countable itu biasanya adalah sebuah kata benda yang diawali dengan e Atau sebuah Jadi, kalau sudah kata benda yang diawali dengan e Sebuah itu masuk ke dalam countable noun Kata benda yang bisa dihitung Countable and uncountable nouns Many nouns can be used as countable or uncountable Usually with a different in meaning Look at the table Nah, kata countable dan uncountable noun itu memiliki kata yang biasa digunakan Biasanya memiliki arti yang berbeda Coba perhatikan dua tabel di bawah ini Di situ ada countable kata benda yang bisa dihitung Dan uncountable noun kata benda yang tidak bisa dihitung Kita kupas terlebih dahulu yang countable Pada bagian pertama Di situ kita menggunakan a noise Kemudian yang kedua kita menggunakan a paper Kemudian a hair Dan a sparum Kemudian experiences Dan a good time Penggunaan e itu sangat diperhatikan dalam kalimat countable noun Atau kata benda yang bisa dihitung Kemudian tabel noun Atau kata benda yang tidak bisa dihitung Itu kita menggunakan Noise Kemudian sun paper Kemudian long hair Room Dan experience Beserta time Contohnya Biasanya coffee, tea, soda, dan juice Atau masuk ke dalam jenis minuman Biasanya adalah kata benda yang bisa dihitung Contohnya I drink coffee every morning Itu masuk ke dalam uncountable noun Karena dia tidak menggunakan e Kemudian yang kedua I drink a cup of coffee every morning Itu masuk ke dalam countable noun Karena dia menggunakan e Oke, thank you for watching my video Sub indo by broth3rmax